Intro Kita awali Lintas Banua hari ini Pemirsa Honor Panitia Pemungutan Suara PPS Kabupaten Banjar masih belum cair karena menunggu review dari BPKP Ini kembali mendapat perhatian Ketua KPU Kasel Andi Tenri Sompah yang meminta PPS yang telah habis periode kerjanya tersebut untuk bersabar dan tidak khawatir karena masih dalam proses Ketua KPU Kasel Andi Tenri Sompah kembali meminta agar PPS pada Pilek dan Pilpres di Kabupaten Banjar untuk bersabar dan tidak usah khawatir karena honor mereka pasti akan dibayarkan Ditemui saat pelantikan PPS Pilkada 2024 di Kabupaten Banjar Andi Tenri Sompah menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih menunggu turunnya hasil review dari BPKP Kalsol karena total honor PPS Kabupaten Banjar yang nilainya 2 miliar rupiah lebih Kedepannya ini akan diantisipasi dan dievaluasi sejak dini untuk menghindari kejadian serupa di kemudian hari Mereka punya jadwal tersendiri tapi kita sudah berupaya memohon dengan sangat agar bisa secepat mungkin karena ya namanya keringat orang sudah selesai ya sudah kering jangan sampai kering keringat orang Ada batas waktu Kak Bu mungkin Gak bisa ini jumlahnya besar jadi ada aturannya kalau seandainya kita mengeluarkan dana di atas 2 miliar dan tidak ada review itu berbahaya bagi penyelenggara kita yang akan kena nanti iya kita akan kena dan insya Allah dananya akan siap Ada batas waktu Kak Bu mungkin Sampai Gapal Kita mencoba untuk menegosiasi lebih cepat Andi Tenri memastikan begitu hasil review keluar maka honor PPS akan segera dibayarkan kepada yang bersangkutan Ahmad Ramadhani Banjar TV Terima kasih